Teka-teki penyebab kematian Asen alias Asen Kancil mulai terungkap, hasil visum Polres Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan. Terdapat luka lebam di tubuh jenazah pria yang ditemukan dalam keadaan tertelentang di sebuah gubuk Jalan Permata Teladan Baru, Kelurahan Teladan, Kecamatan Tobual di Rabu Pagi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan AKP Tiantalingga melalui baur intensifikasi Bripka Ilham Apriyansyah mengatakan pihaknya telah melakukan visum bersama dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan. Hasilnya ditemukan luka lebam pada tubuh mayat. Lebam dalam hal ini diakibatkan sudah menjadi jenazah, bukan akibat dari tindak kekerasan. Ilham Apriyansyah mengatakan berdasarkan hasil visum di seluruh tubuh mayat juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan sehingga dapat dipastikan korban meninggal dunia bukan karena tindak kekerasan yang dialami. Selain itu aparat kepolisian juga telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan alias pull bucket terhadap saksi mata. Berdasarkan beberapa keterangan saksi mata, korban memang kerap membeli obat di warung terdekat. Pembelian obat tersebut sudah dilakukan korban sejak beberapa pekan terakhir, namun warga tidak mengetahui apa penyakit yang diderita oleh korban. Lantaran korban juga tidak pernah mengeluhkan penyakit yang diderita. Lebih jauh ungkapnya, dari hasil visum korban sendiri, diperkirakan sudah meninggal dunia sekitar lima hari yang lalu. Hal itu perlu diperkuat dengan beberapa tanda-tanda pada jenazah. Mulai dari keluarnya belatung dari pusar, begitu pula keterangan warga sekitar yang terakhir kali melihat korban beraktifitas pada Jumat lalu. Saat ditemukan, korban sendiri menggunakan kaos berwarna hijau dan celana dalam berwarna abu-abu, sedangkan tangan bagian kirinya memegang celana training. Untuk hasil visum yang dilakukan tadi, menurut keterangan dokter, ditemukan lebam mayat. Lebam mayat itu dalam artian akibat dari sudah menjadi jenazah, bukan lebam akibat tindak kekerasan. Nah, untuk hasil pengecekan tadi, juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada saat melakukan oleh TKP, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan menggunakan baju kaos warna hijau, celana dalam warna abu-abu, dan di tangan kiri memegang celana training. Meskipun begitu, kata Ilham, pihaknya tidak dapat memastikan apa penyebab kematian asen, karena berdasarkan hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Penyebab kematian dapat disimpulkan apabila dilanjutkan dengan otopsi, namun otopsi tidak dilakukan. Pihak keluarga memutuskan untuk langsung melakukan pemakaman. Dari Bangka Selatan, Eko Setentrasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.